Dalam video yang beredar tampak kala itu rombongan Presiden sedang menyapa warga Lumajang lengkap dengan pengawalan pas Pampres. Di sisi kiri dari mobil Jokowi tampak ada seorang kakek tua yang mengenakan PC dan kemeja lengan panjang berwarna hijau. Kakek tersebut awalnya berjalan mendekati mobil sang Presiden yang mendapatkan pengawalan ketat dari pas Pampres. Meski begitu kakek tersebut tak mundur sedikit pun. Tepat saat mobil Presiden melintas, ia menggenggam kertas ke sang Presiden melemparkan. Terpotret dalam rekaman yang viral di media sosial, kakek tersebut menyembunyikan gulungan kertas putih yang ia bawa di balik badannya. Tepat saat mobil Presiden Jokowi melintas, ia kemudian melemparkan kertas tersebut ke arah mobil Presiden. Aksi itu dilakukannya tepat di depan pas Pampres yang sebelumnya sumat menghalau aksi dari kakek tua itu. Orang nomor satu di Indonesia ini juga langsung menerima lemparan kertas dari sang kakek. Jokowi tampak memperhatikan sesaat gulungan kertas tersebut sebelum akhirnya menyimpannya. Pas Pampres yang ada di samping sang kakek tua juga terus memperhatikan Presiden. Namun dalam video yang ada, rombongan langsung berlalu dan tak jelas. Apakah pas Pampres kemudian menegur kakek tua itu atau tidak? Sejumlah warga juga histeri saat melihat sang Presiden. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo meninjau lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pada selasa kemarin, Presiden tiba di Desa Sumberwuluh, Candipuro, sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Saat datang ke Lumajang, Presiden Jokowi mengenakan jaket berwarna coklat muda yang menutupi kemeja putih yang ia kenakan. Presiden sempat meninjau warga korban erupsi Gunung Semeru. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk meninjau jembatan geladak perak yang ambruk terdampak erupsi Gunung Semeru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!